milky 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 iya oke teman-teman nih saya mau review kembali si milky yang waktu itu usianya masih kecil sekali sekarang mungkin ini usianya udah mau menginjak dua bulan ya sedikit lagi sayap sama ekornya panjang jadi sehari ini saya mau melatih dulu FTM wih dia lihat merah langsung nih milky 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 oke ya jadi untuk melatih burung lepati freeplay ada rapanya juga nih pertama dari FTM milky oke kita tes FTM pendek-pendek dulu ya teman-teman melatih patuhan dan bonding si burung oke coba tiga kali satu meter jalan satu meter oke milky nah udah itu baru kita bertahap agak jauh jadi tidak boleh langsung jauh dikhawatirkan sayapnya tidak kuat nanti malah terbiasa turun ke bawah oke kita jauh sedikit milky responnya kenceng banget nih si milky coba lagi eh milky oh belum dipanggil dia udah ngejar ya sekarang kita coba lebih jauh belum dipanggil dia kalau dipaksakan jauh nanti burungnya ke bawah ya dan itu malah akan berberakibat kebiasaan burung turun ke bawah makanya diusahakan penek-penek dulu buku buku iya lihat yang warna merah oke di situ om ntar om kita coba jauh nih kurang lebih 5 meter wih 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 udah ganteng oke kira-kira berapa ini lagi pekan ya seminggu ya oke ini jenis apa nih om ya ini sebutuai katanya BR Reminham roller ya Hisponaka bisa salto bisa salto ini burungnya nanti ya oke kita coba lagi Om saya mundur dulu Om kalau dibantu sama Om Hafiz wih wih resfonya Ajep belum dipanggil udah terbang milky sudah lumayan bisa jauh Hai ya sih kalau merpati perlu bumerang om ya ini belum sangat bumerang nih di rumah juga kalau biasanya baru bengkok saya selalu wajib bumerang itu wajib merpati gimana suhu cukup berapa kali yang penting bonding sama mau FTM ya ya sebenarnya udah-udah eh iya tarong kamu nur lagi jauhan lagi lebih jauh lagi ya ini kurang lebih 10 meter sekarang saya coba mil-milky wilih riwet jadi teman-teman ya hahaha malah jatuh samin datang koma hapis karena saya pegang kamera kasih riwet dulu burungnya ya terbiasa kalau burungnya patuh kasih riwet ya oke ya juga sama kita ya oke Alhamdulillah dia udah mau jauh Om Apis kalau perdana sekarang disarankan apa tidak untuk sekarang saya lihat dari larnya nih Om untuk perdanaan ini kita boleh lihat dari larnya biasanya kalau dari kolongan itu larnya kalau segini belum jauh malah ini udah bagus nih Om kayaknya ini karena demi hal-hal itu dia salah satu jenis penerbang juga Om penerbang juga ya nah nanti dari larnya ini lark ujung ini minimal segini Om nih Oh itu masih jauh ya dengan lar keduanya ya ya satu senti dari lark kedua ya udah siap oke ini juga udah berat badan juga ngaruh Om kita ya tapi ini udah ideal ya karena berat badan itu biar mereka juga tidak obesitas Oke obesitas maha terbang maha terbang malah susah terbang ya berat betul 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 Om ini makanya kenapa kita butuh burung itu dijemur biar bulu kena bulu juga jadi bagus Om penjemuran itu ya terus kenapa kita kasih minyak ikan kayak tadi tuh Om ya di rumah tuh minyak ikan terus jamu-jamu itu biar daya tahan mereka juga kuat-kuat ya dan saat perdanaan mereka nggak cepat-cepat capek juga iya gitu ya juga lebih bagus lebih bagus ini bagus nih udah ini ya bondingnya juga udah kuat ya udah siap lagi kayaknya nih minta tolong lagi biar agak lebih jauh lagi Om hapis barusan udah 10 meter saya mau coba di 15 atau enggak 20 meter ya lebih jauh lagi bisa lupa nggak bawa peluit ntar Om ini kurang lebih 15 meter mil milky milky ini 15 meter teman milky oke udah 15 meter luar biasa milky kalau kemarin masih pendek-pendek sekarang udah 15 meter kita tunggu minggu depan buat perdana ya teman-teman subscribe dulu channel saya biar tahu kelanjutannya nih si milky oke di bersama Om Hapis